Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini Ini juga by request juga dari netizen juga Dari viewer saya juga Di youtube ya Banyak yang ngomong ke Marcel tolong dong ngeramalin Adiknya Paula Verhoeven Yaitu Chelsea Verhoeven yang baru aja kemarin Itu belum lama dilamar Sama seorang laki-laki yang Bernama Nyle Fadli Itu gimana hubungan mereka ke depan Oke dan di video kali ini Saya akan meramalkan Chelsea Verhoeven Dan juga Nyle Fadli Hubungan ke depannya bagaimana Oke tapi sebelumnya Sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa dulu di klik tombol subscribe Di bawah sini Dan juga klik tombol loncengnya agar kalian Tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload video terus Teman-teman dari jam 2 siang Jam setengah 3 maupun jam 3 sore Pastinya setiap hari saya akan upload Kalian juga boleh request siapa yang akan saya ramalkan Untuk next episode ya Karena setiap harinya saya pasti Meramalkan berbagai macam Ramalan yang berbeda-beda Kalian juga boleh tulis komen Artis favorit kalian Atau celebrity Idola kalian yang Pengen saya ramalkan di video saya Kalian boleh tulis komen di bawah sini Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh langsung DM ke Instagram saya Ada di Kalian boleh menanyakan tentang apapun yang pengen kalian tanyakan Jodoh kalian Hubungan kalian sama pasangan kalian Pekerjaan kalian Karir kalian Atau apapun itu juga Kalian boleh langsung DM ke Instagram saya Ada di At Marcelwen di bawah sini Oke dan kalau sudah Saya akan mulai langsung Dengan menggunakan kartu tarot Bagaimana hubungan Chelsea, Farhoeven Dan juga Nelfadli di kemudian hari Karena banyak yang penasaran Banyak yang kepo Atas hubungan mereka ya Oke dan langsung aja Disini saya udah menyediakan kartu tarot Nanti saya akan ambil 2 kartu Seperti biasa Dan akan saya artikan satu persatu teman-teman Oke saya akan acak dulu kartunya Dan setelah saya acak nanti Saya langsung mau ambil 2 kartu Dan akan saya artikan Bagaimana hubungan mereka ke depan teman-teman Oke saya acak Oke Langsung aja teman-teman Saya ambil 1 kartu Bagaimana hubungan mereka ke depan Chelsea, Farhoeven dan juga Nelfadli Kartu yang pertama yang muncul adalah Nine of Pentacles Lihat teman-teman Ini kartunya yang pertama adalah Nine of Pentacles 9 Nogamas Kalau saya lihat dari karakternya Nelfadli ini adalah Seorang yang sangat luar biasa Memiliki rejeki yang baik Memiliki jiwa usaha yang luar biasa juga Kalau saya lihat dari kartunya Nine of Pentacles ini adalah Kartunya melambangkan tentang keberuntungan Dalam suatu bisnis atau rejeki ya Nah Bisnis atau suatu rejeki seseorang Ini akan baik sekali Karena Nine of Pentacles 9 Logamas Logamas itu dilambangkan Dengan suatu rejeki yang berlimpah Jadi kalau saya lihat hubungan mereka ke depannya Itu akan baik dalam hal rejeki Karena Nelfadli juga memiliki Jejak rekam yang sangat luar biasa Dan juga rejeki yang sangat luar biasa juga Ini rejekinya baik Usahanya baik Dan memiliki jiwa usaha yang tinggi Ya kalau saya lihat ini Bisnis apapun Yang dijalan itu akan baik dan lancar Ya Nah ini kartu yang pertama Nine of Pentacles Ini adalah kartu yang melambangkan rejeki Oke saya akan ambil kartu yang kedua Apakah kartu yang kedua itu juga melambangkan rejeki Atau melambangkan yang lainnya Saya juga gak tau Yang jelas akan saya acak dulu Dan nanti saya akan ambil satu kartu lagi Untuk saya artikan Oke Nah saya akan acak Langsung aja saya ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua ini adalah Knight of Cups Knight of Cups Dari kartu yang kedua ini Dilihat seorang kasatria yang berbuda Dia membawa piala Artinya adalah Seseorang yang sangat bertanggung jawab sekali Yang memiliki perasaan luar biasa Terhadap keluarganya atau pasangannya Jadi kalau kartu kedua ini Seorang kasatria berbuda Yang membawa piala Piala itu melambangkan suatu perasaan Teman-teman Jadi kalau misal gambarnya ini Itu artinya adalah Perasaan El Fadli ke Chelsea Verhoeven Itu sangat luar biasa Sangat sayang sekali Dan memiliki keharmonisan rumah tangga yang baik Memiliki keharmonisan rumah tangga yang baik Jadi kalau saya lihat ini orangnya penyayang Memang namanya jodoh itu Kadang-kadang kita gak tau Bisa ketemu dimanapun Kapanpun Dan situasi apapun bisa bertemu Yang namanya jodoh seperti itu teman-teman Jadi kalau kalian banyak yang nanya ke saya Kapan saya ketemu jodohnya dan lain sebagainya Mungkin jodohnya itu gak jauh dari kalian Cuma mungkin kalian belum sadar aja Jadi kalau saya lihat dari kartunya ini Ini adalah kartu yang melambangkan tentang perasaan Terhadap pasangan yang baik Yang sangat luar biasa Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama Tadi ini adalah kartu yang melambangkan Tentang rejeki yang baik Nine of Pentacles Jadi logam emas Jadi ini rejekinya baik Luar biasa Pekerjaannya akan lancar Akan sukses Dan yang kedua ini adalah hubungan rumah tangga yang baik Oke Kalau saya lihat mereka berdua itu serasi ya Karena yang Kalau saya lihat itu Yang prianya itu memiliki sifat kedewasaan Yang wanitanya itu Chelsea Verhoeven itu juga Memiliki Apa ya Sifat yang sangat menyenangkan sekali Orangnya itu isi going Dan juga agak sedikit manja Kalau saya lihat ya karakternya Tapi ini kartu keduanya baik sekali Untuk mereka berdua Sukses terus buat Chelsea dan Nel Fadli Sukses terus buat kalian berdua Dan buat kalian juga Yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh langsung DM ke Instagram saya Ada di bawah sini ya Ada di Kalian boleh menanyakan tentang Apapun yang pengen kalian tanyakan Yaitu hubungan kalian sama pasangan kalian Atau ciri-ciri jodoh kalian Atau pekerjaan kalian Atau apapun itu juga Kalian boleh langsung DM ke Instagram saya Ada di Pasti saya akan balas teman-teman Walaupun dari kemarin juga banyak yang DM Pasti saya akan berusaha untuk balas satu persatu ya Dan terima kasih juga Buat yang udah subscribe video ini Terima kasih banyak yang udah nonton video ini Terus udah ngikutin video-video saya Terus setiap harinya Terima kasih banyak Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Teman-teman Agar kalian mendapatkan notifikasi terus Ketika saya mendapatkan Ketika saya upload video terbaru Dan yang jelas sekian ramalan saya Terima kasih banyak Semoga kalian bisa sukses selalu Nama saya Marcel Wain Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya